Al-Fatihah 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 Seperti Tandik Sapi Ayam Bebek dan lain sebagainya Yang mana ini memiliki karakter Ia hanya mencari Enaknya sendiri Hanya inginnya Makan Minum Santai-santai Dan hal-hal yang menyenangkan Ini Nafsu bahimia Nafsu yang awal Kemudian meningkat lagi Yang kedua yaitu Nafsu sabunia Nafsu sabunia ini Yang ini nafsu yang menyerupai Tabiatnya Kebiasaannya Karakternya seperti Binatang buas Dimana Digambarkan nafsu sabunia Ini mendorong Seseorang Disamping dia Hanya ingin Mencari Kesenenganya sendiri Seperti Makan Minum Yang seperti Nafsu bahimia Yang awal tadi Kami sebutkan Akan tetapi Nafsu sabunia ini Agak berbeda Dia tidak segan-seganya Menertak Orang lain Untuk mencapai tujuan Yang dia inginkan Agar bisa tercapai Siput sana Siput sini Menjantungkan orang lain Agar dirinya berada Di posisi Paling atas Itulah Nafsu sabunia Kemudian Meningkat lagi Yang ketiga Yang ini Nafsu Syaitonia Nafsu syaitonia ini Yang mana Sedang ini Memiliki Karakter Memiliki Hobi Menjerebuskan Dan mengajak Orang Untuk jauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajak Orang Untuk Melakukan Naksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jika Seseorang ini Telah Dikuasai Oleh Nafsu Syaitonia Yang Kecenderungannya Mengajak Orang Yang ada Di sekitarnya Untuk Melakukan Hal-hal Yang tidak Baik Hal-hal Maksiat Dia tidak Suka Kalau ada Temannya Yang tolak Di dalam Beribadu Dia tidak Suka Malah Membenci Dia ini Mengajak Orang lain Untuk tidak Melakukan Perintah Perintah Allah Dan Hobinya Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Malik Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Kita Mau Ya Seperti Pada Malam Hari Ini Misalnya Atau Kita Mau Berangkat Solawatan Atau Kita Mau Berangkat Mengaji Akan Tetapi Oleh Dia Dilarang Bahkan Dipusuhi Ini Ini Semua Adalah Nafsu Syaitol Namun Dari Semua Nafsu Nafsu Yang sudah Dijelaskan Ini Tadi Semuanya Itu Masih Belum Seberapa Akan Tetapi Nafsu Yang Paling Lebih Berbahaya Ini Adalah Nafsu Rubukia Nafsu Rubukia Ini Adalah Yang Nafsu Yang Memiliki Kecenderungan Merasa Dirinya Sebagai Tuhan Kita Tahu Bahwa Bahasanya Allah Sama Segalanya Kita Tahu Bahwa Allah Itu Alim Tetapi Kita Merasa Paling Alim Kita Tahu Allah Goli Yud Allah Maha Kaya Akan Tetapi Kita Merasa Kaya Banyak Harta Kita Tahu Allah Zat Jauh Kudroh Akan Tetapi Kita Merasa Punya Takkuasa Kita Tahu Allah Maha Kira Akan Tetapi Kita Merasa Punya Keinginan Sifat Sifat Allah Yang Yang Berbeda Dari Akhir Makhluknya Kemudian Kita Mengaku Merasa Memiliki Sifat Sifat Yang Dimiliki Oleh Allah Padahal Kita Sudah Tahu Dan Yakin Bahwa Berbeda Dari Makhluknya Berbeda Dari Cikta Kemudian Kita Masih Mengaku Pandan Mengaku Kaya Mengaku Punya Jabatan Mengaku Ini Itu Dan Lalu Sebagainya Kalau Tidak Lillah Namanya Mengabdi Pada Selain Allah Dan Kalau Seperti Ini Malah Sama Dengan Sama Saja Mengaku Jadi Tuhan Dengan Cara Yang Sangat Sama Namanya Siring Khaufi Kemudian Nafsu Mundia Ini Ia Merasa Bisa Berbuat Sesuatu Berbuat Ini Itu Dan Lain Sebagainya Termasuk Ia Merasa Bisa Solat Sendiri Merasa Bisa Berbu Jahada Sendiri Merasa Bisa Bersodako Merasa Bisa Beramal Dan Juga Bisa Lain Ini Itu Dan Sebagainya Sehingga Biar Tidak Menyadari Bahwasannya Semua Ini Sesungguhnya Adalah Kekuatan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanallah Allah Sesungguhnya Allah Tidak Memberi Ampun Sekiranya Dibersebutukan Dengan Dan Dia Allah Mengampuni Dosa-dosa Yang lain Selain Dosa Syirik Bagi Siapa Saja Yang Dikah Hidup Para Halil Halil Allah Akan Mengampuni Semua Dosa-dosa Yang Kita Perbuat Akan Tetapi Allah Enggak Allah Tidak Mau Mengampuni Orang Yang Berbuat Syirik Kepada Allah Atau Musyik Kepada Allah Kalau Syirik Jali Menyembah Kayu Dan Batu Seperti Mana Kapil Kures Di zaman Rasulullah Hari Hari ini Mungkin Sudah Tidak Ada Akan Tetapi Berhala Berhala Yang Ada Di Hati Kita Masing Masing Atau Kita Memberhalakan Nafsu Kita Yang Kita Semua Setiap Saat Kalau Sudah Demikian Kita Makan Karena Lapar Bukan Karena Allah Kita Bekerja Usaha Mencari Buat Risiko Keluarga Niatnya Bukan Likah Hikalah Tapi Niatnya Karena Ini Punya Uang Banyak Yang Lebih Hebatnya Lagi Kita Solat Niatnya Agar Supaya Ini Diberi Niatnya Bukan Likah Hikalah Niatnya Bukan Karena Perintah Allah Kemalian Itu Adalah Nafsu Para Hal Dan Nafsu Kita Ini Akan Jadi Berhala Yang Disebab Di Hari Kita Dan Allah Mengancam Berhala Berhala Sesempatan Di Bumi Yang Paling Dikurkai Dari Kecapai Allah Adalah Hua Al Hawa Berarti Banyak Manusia Di Bumi Ini Menyemah Selain Buktinya 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 Dauh Allah Sendiri Yang Mendapatkan Jadi Banyak Sekali Orang Di Bumi Mentuhankan Selain Allah Yakni Mentuhankan Nafsunya Realitanya Mentuhankan Hartanya Mentuhankan Pekerjaannya Mentuhankan Jabatanya Mentuhankan Ilmunya Mentuhankan Pandainya Mentuhankan Amal Ibadanya Dan Semua Itu Sia-sia Besok Fidari Akhir Allah Berkirman Walau Asyiruku Lahalitu Anhum Makani Amal Dan Seandainya Mereka Mempersebutuhkan Allah Ini Secara Menjadi Lanya Terhapuslah Dari mereka Amat-amat Yang mereka Lakukan Oh Dihadapan Luruh Bihanya Allah Yang ini Ikhlas Para Adil Al-Fatih